Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas tentang model OC atau Open System Interconnection. Tapi sebelum kita mulai pembahasan tentang model OC ini, kita intro dulu ya. Model OC adalah tumpukan teoritis tujuh lapisan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk membantu memahami bagaimana jaringan beroperasi. Model OC ini adalah model pertama yang distandarisasi untuk komunikasi dalam jaringan. Itu artinya model OC tujuh layar ini diadopsi atau digunakan oleh semua perusahaan komputer dan telekomunikasi besar pada awal 1980-an agar semua perangkat dalam jaringan mereka dapat berkomunikasi satu dan yang lain, walaupun berbeda vendor. Perlu dicatat dan diingat bahwa internet modern saat ini tidak berdasarkan pada OC, tetapi pada model TCP IP yang lebih sederhana. Namun model tujuh layar OC masih banyak digunakan karena dapat membantu memvisualisasikan dan mengkomunikasikan bagaimana jaringan beroperasi dan membantu mengisolasi dan memecahkan masalah jaringan. Mari kita lihat lapisan OC mulai dari bawah ke atas. Lapisan pertama adalah lapisan fisik. Lapisan fisik ini adalah lapisan terendah dari model OC. Dan tanggung jawab utamanya adalah membawa data ke seluruh perangkat keras fisik seperti kabel ethernet. Lalu lapisan dua adalah lapisan data link. Pada lapisan ini alamat fisik ditambahkan pada data yang akan dikirim, berupa MAC address sumber dan MAC address tujuan. Perangkat switch terletak di lapisan ini. Berikutnya lapisan tiga yaitu network layer. Tugasnya adalah menangani IP addressing dan perutuan. Pada tahap model OC ini, alamat IP sumber dan tujuan ditambahkan. Perangkat router beroperasi pada lapisan ini. Layer empat yaitu transport. Dalam lapisan transport model OC lapisan ini, tugasnya menambahkan transport protokol seperti TCP dan UDP. TCP misalnya digunakan untuk penanganan kesalahan dan pengurutan untuk memastikan tidak ada data yang hilang. Lapisan ini juga menambahkan nomor port sumber dan tujuan. Layer lima yaitu session. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membangun dan memutuskan koneksi antar perangkat. Lalu yang berikutnya lapisan enam yaitu presentasi. Lapisan ini memformat data dengan cara yang dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Lapisan ini juga dapat mengenkripsi dan mendekripsi data jika diperlukan. Lalu yang terakhir adalah lapisan tujuh yaitu application. Lapisan ini adalah tempat aplikasi dan pengguna mengkomunikasikan protokol khusus. Aplikasi yang digunakan di sini seperti SMTP jika Anda mengirim email misalnya. Jadi untuk sepenuhnya memahami bagaimana model ini bekerja, Anda perlu melihat contoh dalam dunia nyata. Contohnya katakanlah Anda akan mengirim email. Data ditransfer melalui model OC menambahkan dan memproses data pada setiap lapisan dan proses ini disebut enkapsulasi. Langkah pertama lapisan aplikasi. Anda membuat email yang Anda tulis. Lalu memasukkan alamat email, judul, menambahkan beberapa file, dan lain-lain. Dan bersiap untuk mengirimkannya menggunakan SMTP. Yang merupakan singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Langkah dua, presentasi. Di sini data dipormat dengan cara yang akan dipahami oleh perangkat penerima. Dalam contoh ini mungkin ASCII. Lapisan ini juga dapat mengenkripsi data jika diperlukan. Lapisan tiga, lapisan sesi. Sesi dengan server email penerima dimulai. Langkah empat, transportasi. Ini adalah di mana ia memutuskan untuk menggunakan TCP atau UDP. Dalam hal ini kita akan menggunakan TCP untuk memastikan setiap paket dikirimkan. Juga sumber dan port tujuan ditambahkan ke dalam data yang akan dikirim. Langkah lima, jaringan. Alamat IP server email ditambahkan sebagai tujuan. Dan alamat IP sumber juga ditambahkan ke dalam data yang akan dikirimkan. Langkah enam, data layer. Menghubungkan data alamat MAC dari router dan alamat MAC sumber dari host ditambahkan ke dalam data yang akan dikirim. Langkah tujuh, layer fisik. Data dikirim keluar di jaringan menggunakan ethernet. Sehingga ketika data mencapai sisi perangkat penerima, data akan diproses dengan cara yang sama. Tetapi secara terbalik, mulai dari bawah ke atas. Oke, jadi tadi itu adalah penjelasan tentang model OSI. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan ini untuk memecahkan masalah dalam jaringan? Katakanlah ada masalah dengan jaringan Anda. Jika kita melakukan pemeriksaan berdasarkan model ini, kita dapat segera mendiagnosis masalah. Misalnya lapisan satu, apakah kabel sudah dipasangkan dengan baik pada kartu jaringan? Apakah kartu jaringan berfungsi? Mungkin saja ada kabel yang rusak. Lalu yang berikutnya lapisan dua. Mungkin switch-nya mengalami kerusakan. Lalu kita akan berlanjut melakukan pemeriksaan kepada lapisan yang ketiga. Apakah routernya bekerja dengan baik? Apakah pengaturan IP address-nya sudah benar? Dan proses pemeriksaan troubleshooting dengan model OSI akan terus berlanjut dari layar satu dan seterusnya sampai layar yang terakhir yaitu layar aplikasi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, sampai bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.